Pendidikan kita mewarisi tinggalan Belanda. Pendidikan selalu ada double system. Ada pendidikan umum namanya. Kita sebut pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Dan ada pendidikan agama di bawah Departemen Agama. Atau Kementerian Agama. Kementerian Agama sekolahnya namanya Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Jamiah. Nah kalau Dignas namanya SD, SMP, SMA, Universitas. Janya podoai bu. Yang satu Bahasa Arab, yang satu Bahasa Indonesia. Padahal sama saja. Kenapa harus selalu dipisah menjadi dua payung, dua departemen yang mengurus pendidikan ini. Ini selamanya tidak akan ketemu kalau tidak kita upayakan. Buat tekniknya bukan barang kecil pak, bukan barang remeh. Bangsa Indonesia ini selamanya akan beda cara berpikir, akan beda cara berperadaban, akan beda cara orientasi, akan terdapat perbedaan dalam tata cara hidup. Antara keluaran Universitas Kunair, ITB, ITS, UNPAD, UI, Bajamada dengan keluaran Derboyong, Kloso, Rembang, Kempet, Buntet. Akan selalu beda cara hidupnya, cara berpikirnya, cara berperadaban, cara bertradisi. Selama ada double system dalam pendidikan kita. Jalan keluarnya pesantren. Pesantren diharapkan bisa mensinergikan, bisa mentaufikkan antara ilmu-ilmu agama, tafsir hadis, usul fikir, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu yang eksak, ilmu-ilmu profan, yang tidak berkaitan secara langsung dengan agama, kimia, fisika, bahasa Inggris, biologi, biologi, antropologi, dan seterusnya. Pesantren bisa berbuat itu. Hanya pesantren yang bisa berbuat. Pagi ngaji, badan duhur, pelajaran umum. Di Kempet, kakak saya, Kiah Ja'far, melakukan itu. Pagi alfiah, anak-anak masih cerdas, alfiah. Badan duhur sudah ngantuk, baru pelajaran umum. Itu barangkali sebuah kebijakan yang bisa kita tiru. Ini sangat penting. Pendidikan harus terus-menerus kita perbaharui. Bukan kitabnya digantui. Kitabnya tetap fatul mu'in. Kita tetap tetap fatul qorib. Hanya sistem dan sarana memahami kitab kuning. Itulah yang harus kita selalu perbaharui. Al-Quran mengatakan, liyata fakpohu fi ilmu dori. Ilmu dori itu zamannya hadirkan istikbal. Selalu melakukan processing kontinu. Terus diupayakan supaya baru. Cara pemahamannya, bukan kitabnya. Faslun filhiwalati, pasal ini menerangkan letter of credit. Itu cara maknanya. Faslun filsyufati, pasal ini menjelaskan bursa saham. Faslun filwati koti kolekteral, fissalami inden. Faslun fildomani bank garansi. Faslun filmusyarakati profit sharing. Faslun filmu roba hati mak'ab profit. Itu kaya cara maknanya. Tetap fatul qorib. Tapi dengan makna yang yata fakpohu. Menggunakan filmu dori. Supaya nyambung dengan kebentuan sekarang. Begitu pula wali yun ziru. Ketika kita sudah pinter jadi alumni pulang membangun masyarakat. Wali yung ziru paumahu. Tetap dakwahnya yang disampaikan ahli sunnah wa jamaah. Enggak bergeser. Tapi cara dakwahnya. Tidak cukup hanya dengan pidato. Tidak cukup hanya dengan khutbah dan ceramah. Tapi harus menggunakan segala teknologi. Kemajuan teknologi yang ada. Harus kita kuasai. Terutama di era sekarang namanya era IT. Information technology. Kita harus menggunakan internet. Laptop. Jadi kalau dulu pakainya pen, tool, nuntul, mim, utawi. Sekarang pakainya laptop. Itu. Jangan kalah dengan tukul. Gak apa-apa. Itu cuma sarananya. Yang kita baca terfatul mu'in. Yang kita baca terfatul qorib. Tapi hanya cara memahami. Cara menganalisisnya. Caranya. Wasailnya. Yang mari kita kembangkan. Wali yun ziru paumahu. Kalau tidak. Maka kita akan tergilas. Dengan cara-cara mereka. Mereka itu sebenarnya juhalak. Mereka itu sebenarnya du'afa. Fina ilm. Hanya mereka punya kecanggihan dalam membangun sistem. Itu saja. Yun ziru. Kalau saya sebut. Mereka yang. Apa ya. Yang gak usah nyebut organisasilah. Mereka yang anti madhab. Yang mengatakan bid'ah. Bid'ah itu sebenarnya mereka itu juhalak. Tenang saya itu nih. Juhalak. Hanya mereka. Mampu membangun sistem. Mampu membangun wasail. Ketua yang pintar. Kuluh sering. Yang dikali tulisannya. Kuluh api. Bersambung ketemu. Bukar uang. Kuluh bodohnya sakpole. Saya itu. Tenang. Saya itu. Kuluh pintar. Profesor. Doktor. Jeluk tulisannya. Teng koran. Teng majalah. Teng bukunya. Hebat. Bersambung seminar bareng. Loh. Kuluh sama ini men. Cetek men. Oh Alhamdulillah. Sandri Boyo. Bisa ngalahakan mereka itu. Itu pendidikan. Ini singkat saja. Itu perlu kita pikirkan. Dan perlu kita usulkan. Alhamdulillah sekarang mendignasnya orang NU. Harus kita upayakan bagaimana. Sedikit ada pendekatan. Antara double system. Supaya tidak terlalu gap. Selalu tidak besar. Perbedaan antara dignas dan depan itu. Ini kerjaan besar. Ini bukan kerjaan kecil. Kemudian masalah pemahaman agama. Pemahaman agama akhir-akhir ini. Tadi Kain Nur sudah nyinggung. Rupanya cenderung. Ada gerakan radikal. Ada 12 siayasan di Indonesia yang dibangun oleh Wahabi. Di Jakarta. Jalan Lenteng Agung. Jalan Kebon Nanas. Di Sukabumi. Jalan Cimanglit. Di Bogor. Jalan Ciceruk. Di Cirebon Jalan Kali Tanjung. Di Surabaya. Di Perumahan Galaksi. Pusatnya. Di Jember Jalan Danau Toba. Mana ada orang Jember gak? Di Jalan Danau Toba. Itu ada yayasan Wahabi. Pokoknya yayasannya menggunakan nama. As-Sunnah Al-Fitroh. An-Nida Al-Wa'i. Itu yayasan-yayasan yang didanai oleh orang-orang Wahabi. Yang tujuannya. Menterjemah. Menyebarkan. Memperluas jaringan-jaringan Wahabi. Dengan menggunakan atas nama Gerakan Salafiyah. Ini kalau kita biarkan. Kalau tidak kita jawab. Kalau tidak kita imbangi. Pasti. Jangan tanya. Kalau cucu kita nanti. Sudah tidak kenal lagi Ahli Sunnah. Bahkan kenalnya dengan. Buku Latahzan. Buku. Apalagi. Takbilul Yad Haram Bid'ah Mushrik. Jangan tanya. Kalau cucu kita nanti. Sudah tidak lagi doyan. Tahlil doyan. Bahan Zanji. Atau. Burdahan. Atau. Debaan. Karena mereka akan selalu. Disuguin. Dengan. Buku-buku yang dicetak dengan baik. Kertasnya leg. Covernya bagus. Dibagi dengan gratis. Bahkan dapat uang lagi. Itulah tantangan kita. Terutama. Tantangan saya. Yang sedang. Sekarang lagi berada di. Pimpinan Nahdodoro Ulama. Bukan saya pribadi. Tapi kami. Pengurus pesanan ulama. Menghadapi itu juga sebuah. Satu kesulitan. Satu tantangan yang sangat luar biasa. Di Solo. Di Sukoharjo. Di Solo. Ada radio namanya. Majlis Tafsir Al-Quran. MTA. Di Bekasi. Ada radio Arroja. Di Tanjung Peruk. Jakarta Utara. Ada radio Al-Hikam. Atau Al-Hikmah. Radio-radio itulah. Yang menyebarkan. Ajan-ajan Wahabi. Dan setiap. Saat. Setiap. Hari. Mencacimaki. Menjelek-jelekan. Apa yang kita lakukan. Sebagai. Tradisi. Budaya. Peradaban. Bercorak. Ahli sunnah wal jamaah. Itu harus kita imbangi bagaimana. Dibakar radionya gitu. Radio dibakar itu. Orangnya kebukin. Salah. Salah. Harus kita imbangi. Dengan radio lagi. Kalau mereka punya radio. Kita harus punya radio. Mereka punya televisi. Kita punya televisi. Mereka bagi-bagi buku gratis. Kita bagi-bagi buku gratis. Itu cara mengimbanginya. Bukan berarti kalau mereka. Nyiarin radionya dibakar. Orangnya kebukin. Gak boleh itu. Itu anarsis. Hadir yang saya hormati. Itu masalah. Pemahaman agama. Memang. Gerakan radikal ini. Kalau ditrusurin. Kalau dicari ujung-ujungnya. Juga di belakangnya. Ada Amerika. Kalau kita baca buku. Namanya permainan orkestra setan. Yang ditulis oleh seorang agensia. Dan diterjemahkan oleh saudara Agus Maftuh. Dari. Dari mana agar? Dari Kudusno. Eh dari Jogja. Kita akan tahu. Presiden Ronald Reagan. Membiayai berdirinya Al-Qaeda. Habis biaya 400 juta dolar. Untuk membangun jaringan teroris. Bernama Al-Qaeda. Yang pimpinannya Usama Bin Laden. Nanti Al-Qaeda akan mengerkrut semua anak-anak muda. Dari berbagai negara. Dengan tujuan. Sepulangnya anak-anak ini dari Afganistan. Pasti akan menjadi penyakit di negaranya masing-masing. Betul kan? Di Lamongan lahir. Amrozi Muflas Hufron. Di Banten Imam Samudera. Di Wonosobo. Di Temanggung. Di Cirebon. Kuningan. Itu semuanya adalah alumni-alumni Afganistan. Yang sengaja didik dengan gerakan-gerakan teroris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tapi siap membunuh orang. Merusak tatanan. Dan menghancurkan kehidupan. Itu sama sekali tidak benar. Lalu itu di atas namakan Islam. La ikro hafiddin. Aila dina fi ikroh. Tidak ada kekerasan dalam agama. Artinya tidak ada agama dalam kekerasan. Kalau ada kelompok sedang melakukan kekerasan. Berarti di luar agama. La dina fi ikroh. Wah sudah lama ayat itu sudah lama banget. Jenengan bisa hafal ayatnya jenengan. Wala udwana illa ala zalimin. Tidak boleh kita mengambil sikap musuh. Kecuali kepada yang zalim. Tidak boleh kita menganggap musuh. Karena beda etnis. Cina misalkan. Kita anggap musuh. Tidak boleh. Tidak boleh kita menganggap musuh. Karena beda agama. Kristen misalkan. Kita anggap musuh. Tidak boleh. Yang boleh kita anggap musuh adalah zalimin. Pejabat yang korupsi. Pengedaran narkoba. Pengedaran judi. Bos judi. Bos pelacuran. Pelaku-pelaku kriminal. Kejahatan. Pembunuh. Perampok. Itulah yang kita anggap musuh. Perusak hutan. Pencuri ikan. Pencuri pasir. Pencuri air. Pencuri gas dan minyak. Itulah yang harus kita anggap musuh. Bukan karena cinanya. Bukan karena kristennya. Wala'udwana illa ala zalimin. Kemudian. Wah ini kalau dihitung semua yang dihadapi luar biasa. Kemudian. Masalah ekonomi. Ekonomi itu ada dua macam. Ada pertumbuhan. Ada pemerataan. Ketika Orde Baru menggunakan sistem pertumbuhan. Bangun dulu ekonomi sebesar-besarnya. Dibaginya nanti. Belum sampai membagi. Besar dulu katanya kuenya. Baru dibagi rata. Gampang itu. Panggil saja investor dari luar negeri. Buka perusahaan di sini. Uang masuk semua. Maka menjadilah kelihatannya maju. Secara makro. Ekonomi berkembang. Tapi yang miskin tetap miskin. Petani tetap berasnya dihargai Rp2.600. Padahal di luar di pasar Rp3.500. Selamanya petani akan rugi. Penanam tebu. Gula dihargai di pantok Rp5.500. Tapi di pasar harga gula sampai Rp9.000-Rp9.500. Selamanya penanam petani gula, petani tebu. Akan melarat terus. Tidak akan kaya. Dan seterusnya, begitu pula kopi, begitu pula coklat, begitu pula karet. Itu semuanya merupakan kezaliman yang dilakukan oleh para rentenir. Atau para tengkulak yang bos-bos besar. Tidak pernah memikirkan kita orang kecil. Nah yang kedua pertumbuhan. Beberapa gerakan-gerakan LSM. Yang sangat anti kapitalis. Anti konglomerat. Selalu demo. Selalu menyuarakan. Bahwa semua harus dihancurkan. Konglomerat harus dihancurkan. Mari kita kembalikan alam ini kekayaannya untuk kepada rakyat. Dua-duanya menurut NU, menurut saya salah. Yang benar, tengah-tengah. Yang konglomerat, biarkan ada hidup. Tapi yang kecil harus diharif oleh konglomerat. Maka berdirilah bank-bank. BRI sebenarnya untuk rakyat. BPR sebenarnya untuk rakyat. Departemen UKM sebenarnya untuk masyarakat menengah dan rakyat kecil. Kemarin, berapa hari yang lalu. Baru tiga hari, empat hari yang lalu. PBNU menandatangani MUU dengan Carrefour. Pemiliknya adalah Pak Pairul Tanjung. Yang memiliki Bank Mega. Dan pemilik Trans 7. Di depan Presiden. Dan beberapa menteri di Surabaya. Kita tanda tangani akan kerjasama Carrefour dengan Nakhdlatul Ulama. Apa maksudnya? Supaya Carrefour bisa nyangking, narik, ngangkat. Bok Casingkem, Bok Minang, Sidul, Jumadil. Yang pedagang-pedagang pasar kecil itu. Supaya bisa menjadi anak perusahaan. Anak usaha, anak angkat dari Carrefour. Yang sudah jelas merupakan pasar, market yang sangat, yang sudah terkenal itu. Itu usaha-usaha saya selama ini. Baru tiga bulan. Jadi jangan tanya hasilnya apa. Baru tiga bulan nih. Terakhir, barangkali terakhir. Saya pergi ke, baru saja saya diundang ke Libya. Presiden Muammar Khaddafi. Di sana rencananya akan mengadakan Al-Multa Pasufi Al-Alami. Pertemuan Torah Kota Sawuf di Libya. Di Tripoli. Tripoli itu artinya tiga kota. Tripoli, tiga kota. Yaitu kota Sobratah. Sobratah. Dan kota Lubit. Ya, Lubit. Dan kota Oyah. Itu kota-kota Romawi yang ada di Libya. Menamakan Tripoli. Tiga kota. Presiden Khaddafi mengumpulkan para Sufi. Di kota Tripoli. Rencananya bulan September akan ada pertemuan internasional. Tasawuf, Tarekot-Tarekot Sufi. Dan nanti setelah itu akan diadakan seluruh Asia di Jakarta. Kebetulan yang dipercaya untuk menghandle urusan itu, saya sendiri. Jadi nanti saya akan mengkoordinir para Turukis Sufi ya. Apa saja Tarekotnya. Nggak pandang bulu Muqtabaharos, tengah Muqtabaharos. Atau nggak Muqtabaharos. Oke, oke Sufi lah. Yang penting bukan Wahabi yang penting. Semua kita kumpul di Jakarta. Kita tunjukkan bahwa kita temannya banyak. Kita ini temannya banyak. Wahabi kecil. Wahabi itu sedikit sebenarnya. Sekecil sekali. Yang besar adalah ahli sunawala jamaah. Yang besar adalah Turukis Sufi ya. Kita tunjukkan. InsyaAllah. Nanti setelah di Libya dulu internasional. Maka yang bersifat lokal Asia. InsyaAllah di Jakarta. Saudara-saudara sekalian. Terutama yang muda-muda ini. Kita harus tahu. Bahwa. Orang-orang yang tertarik pada ormas lain. Atau masyarakat lain. Dulu tertariknya karena melihat NU itu kampungan. Ada orang misalkan. Dari orang kaya. Dari orang berpangkat. Anaknya mau masuk NU malu. Kampungan. Deso. Maka mereka tidak masuk NU. Masuk yang lain. Ternyata setelah lama di sana. Mereka merasa gersang. Merasa kering. Orang-orang papahnya itu rangkaiannya ibu. Tidak ada papahnya di sini. Kemudian mencari isi daripada keposongan itu. Itu dalam teori pendidikan namanya das ikh dan das duber ikh. Ada orang sudah kaya. Direktur perusahaan. Terhormat. Tapi hatinya kosong. Karena tidak ada spiritual. Tidak tarbiah. Ruhiyah. Dicari di organisasinya. Tidak ada. Kemudian carilah. Di luar ormas mereka. Itu NU harus siap menerima pelarian-pelarian orang yang tidak puas dengan ormas-ormas mereka. Dengan wadah Atul Kisufiyah Al-Mu'tabaru Al-Nadiyah. InsyaAllah kita mampu menjawab kegoncangan, kekeringan, kegersangan teman-teman kita yang sedang mencari ketenangan itu. Jangan dikira tasawuf itu berhenti. Mandeg. Sufi adalah dinamis. Tasawuf adalah revolusi spiritual. Sufi tidak punya warna tertentu. Sufi seperti air. Warnanya tergantung tempatnya. Tempatnya hijau, warnanya hijau. Tempatnya merah, kelihatan merah. Maka Sufi Ibn Wakti. Seorang Sufi harus paham tentang zamannya. Harus paham tentang situasi dan kondisinya. Jangan dikira Sufi itu mengajak melarak Imam Abu Hassan Ashadili. Tiap hari pakaiannya ganti. Keretanya bagus. Rumahnya villa bagus. Minyak wanginya mahal. Kemudian pembantu koddamnya. Tukang teh sendiri. Pusir dokarnya sendiri. Tukang sapu sendiri. Persis seperti gubernur atau wakil presiden. Itu padahal seorang putbun mil-aktab. Abu Hassan Ali Ashadili. Murid daripada As-Syeikh Abdul Salam Ibn Masyid. As-Syeikh Abdul Salam Ibn Masyid. Muridnya Abu Madjan Al-Ghawth. Nanti Ashadili punya murid Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi punya murid Ibn Atta'illah Al-Iskandaroni. Nah suatu ketika Abu Abbas Al-Mursi muridnya nanya. As-Syeikh Anda ini Sufi. Bahkan putbun mil-aktab. Kenapa pakaiannya mewah. Penampilannya mewah. Penampilannya seperti pengusaha besar. Penglomerat. Terus kemana? Kalau lihat yang lain kok nyemprul. Kalau lihat kiai-kiai kok nyemprul. Sarunya cap gajah duduk. Bajunya gak pernah disetrika. Kopiahnya hitam gak, coklat gak. Sorbanya sejak datang haji gak pernah dicuci. Haji dua tahun yang lalu itu gak pernah dicuci. Ya Allah. Gak pernah beli tas. Gak pernah beli tas di toko mereka Bailey atau Aigner atau Pirkardin. Kalau kiai-kiai tasnya di pojok ada tulisannya. Musyawaroh Madrasa Aliyah Kabupaten Kejiru. Tas dapat bagian musyawaroh. Rapat majlis ulama Jawa Timur tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus. Itu dibawa-bawa kemana tasnya itu. Eh jadi kiai gak pernah beli tas. Tasnya cukup dapat bagian ketika rapat. Nah kata Abu Abbas Al-Mursi. Kalau kiai-kiai yang lain kok ngelutuk gitu menjadi dengan pemewah. Jawabnya Abu Hassan Ashadili. Ya Abu Abbas. Libasi yahul. Pakaian ku bisa ngomong. Ngomongnya. Pakaian saya yang saya pakai ini ngomong. Ngomongnya gini. Wahai manusia. Wahai masyarakat. Saya kiai-kaya. Jangan kamu kasihani. Tapi kalau kiai yang pakai nyemprul. Pakainya ngomongnya gini. Ayuhanas. Ana fakir. Farhamuni. Wahai masyarakat. Saya kiai melarat. Dia hadiah-hadiah. Dia hadiah-hadiah. Kita fidya-fidya. Amplop-amplop. Padahal. Padahal kita semua tahu. Ketika Mi'rad Rasulullah SAW. Melihat ada sekopok manusia. Yang mukanya dagingnya ambrol. Rasulullah tanya. Man ha'ula ya Jibril. Siapa itu? Ada orang gagah-gagah. Tapi daging mukanya ambrol. Oh. Mereka itu. Umat panjenengan. Yang rajin minta-minta. Jadi hati-hati. Yang suka bikin proposal. Bangun dari kuburan. Dagingnya ambrol. Itu ada di cerita Mi'rad seperti itu. Itulah. Barangkali. Sikap sufi. Seorang sufi. Menghadapi. Kehidupan duniawi ini. Taso bukan di penampilan. Sufi bukan di tampil lahir. Tapi sufi ada. Posisi hati kita. Dekat apa jauh. Lurus apa bengkok. Mantap apa ragu-ragu. Ama mahadratillah. Soal pakaian. Bukan urusan. Soal penampilan. Tidak masalah. Yang penting. Hati kita dengan Allah. Dekat apa jauh. Lurus apa bengkok. Menghadap apa mungkur. Rondok miring-miring. Ngopo tenanan. Itulah. Maudul tasawuf disitu sebenarnya. Oleh karena itu. Mari kita bertasawuf. Dengan mari kita membangun kehidupan kita. Mulut Fatul Mu'in. Mulut Fatul Mu'in. Jihad itu ialah. Termasuk jihad ialah. Membangun kehidupan yang sejahtera. Cukup sandang pangan papan. Sehat. Mampu menjaga dirinya. Makanan yang bergizi. Dan berobat. Bisa menebus obat. Bisa berobat. Masuk rumah sakit yang kelas elit lah. Kira-kira. Fatul Mu'in mengatakan. Fasrun fil jihadi. Wahuwa fardu kifayatin. Marotan fi kulli'am. Wa anwa'uhu arba'atun. Isbatu wujudillah. Ay. Ya kau mati hujajin dini yatin. Nak liyatan aw akliyah. Isbatu wujudis sonik. Kata iana. Begitu syarahnya.